Halo, selamat sore, ketemu lagi dengan saya, Den Bagus, Oficial. Kali ini saya akan main di tempat teman saya di Taiwan. Mask-nya ini? Mask-nya biasa, terasa seperti hotel bintang lima. Hotel kasus. Bintang lima pokoknya. Itu teman-teman lagi makan itu. Bentar. Ini lah. Mask-nya di Taiwan. Anak-anak pada ngumpul ini liburan seperti ini, makan-makan. Nggak tahu itu apa, itu ada birnya apa. Ya, seperti inilah keadaannya. Ada yang mau masak ini. Ini masnya dari mana ini mas? Mas, dari mana mas? Asalnya dari mana? Dari ujung gulon. Dari ujung gulon. Masnya dari mana mas? Masnya dari mana? Terima kasih. Oh, dia dari Ponorogo. Waduh, Jawa Timur. Di sini banyak sekali teman-teman yang dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Terus ada di Suluh, Semarang. Semuanya adalah campur aduk disini. Ya, seperti ini keadaan mesh-nya yang seperti terasa Hotel Bintang 5. Pesnya seperti itu. Saya nggak berani masuk karena privasi ya. Nanti ada papanya. Nanti ada papanya. Kalau ininya, kamar madinya bagus banget. Seperti di hotel pada umumnya ya. Ada ininya, bedroomnya. Sangat bagus. Seperti ini. Sangat luas. Sangat luas sekali. Sangat bersih. Oh, ini ada lagi. Mesh-nya anak-anak ini. Namanya ini. Namanya ya seperti inilah. Orang di Marantau di Taiwan namanya seperti itulah. Ini juraganya. Ini mesh-nya. Mas, boleh tanya-tanya mas. Ini seumpama bawa cewek wanita ke sini boleh nggak? Nggak boleh. Di depan ada peraturan. Oh, nggak boleh. Loh, ini kan Hotel Bintang 5 mas. Yang masak nggak boleh mas. Nggak boleh ya? Nggak. Yang namanya anak Indonesia selalu berantakan meskipun dikasih pasli pasli. Iya. Seperti ini ya mas ya. Sangat bagus sekali. Mesh-nya di Taiwan seperti ini ya. Ya, sederhana tempat tidurnya. Oh ya, boleh tanya nggak mas? Masnya itu kerja di apa mas ya? Di pabrik apa maksudnya? Tekstil. Oh, di tekstil. Oh ya, daerah mana mas? Sinjuang. Sinjuang? Di Taipei City. Oh, di Taipei City. Tepatnya di mana ini mas? Di Sulin, dekat Sulin ya? Nah, stasiun naik taksi 100 MP. Oh, deket ya mas ya ya? Seperti inilah keadaannya. Maafkan kalau berantakan karena ini meskipun cowok. Seperti ini keadaannya. Kamar mandinya ada dua. Sudah diperlihatkan. Ditutup lagi ya. Dan sekarang mau ini lagi ada lagi orangnya lagi tidur. Mesnya sangat bagus sekali. Maaf mas ya, lagi ngapain mas ya? Maaf ya, lagi ngerepotin mas. Lagi ngapain mas? Lagi lihat arema mas. Oh, arema. Oh, arema gatel. Oh, gatel mas. Waduh, maggatel masuk lagi. Nanti patah. Masnya masak apa mas? Mas? Masak apa? Masak. Iwan pah, iwan tak. Iwan mentah. Oh, wala, iwan mentah. Saya ngomong dua apakah mas? Oh, wala. Namanya ngomong di mas. Iwan suraboy. Suraboy, waduh. Masak. Asum. teman-teman ya sih waduh 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 ini awas yuk awas jarek ya lewat titenono arah ini lewat main malang masuk tuan yuk ya seperti ini keadaannya masjid Taiwan anak-anak lagi masak ya pada guion-guion ini bercanda-bercanda ini dan bagus lagi belum mandi ya liburan sama temen-temen seperti ini dapurnya sangat bagus sekali Hai mesnya ya seperti inilah mesnya cowok terus tempat buat jemuran di sini Mas ya Hai masnya namanya siapa Mas boleh tahu Mas Muhammad Mustafa Oh muhat mustafa Oh how seperti inilah tempatnya buat jemur baju sangat istimewa Hai mesnya anak-anak PKI yang kerja di Taiwan seperti ini Hai lah ini yang paling cucok paling keren ini kulkasnya isinya sini review waduh masnya punya kulkas mas ya waduh keren kulkasnya tiga pintu waduh Hai berarti anak-anak PKI ini sangat sukses sekali di sini ya masih ya di Taiwan mas warisan sendiri Oh ala warisan nggak beli sendiri dong ya kulkasnya sangat bagus ya anak-anak di sini Hai rata-rata sukses semua ya bisa beli kulkas besar ini loh ini kalau di Indonesia di rupiahin ini sangat mahal sekali seperti ini anak-anak main gitar lah ngapain lah seperti itu ya ya cukup sekian dari saya dan Bagus Omikal sampai ketemu lagi di channel saya selanjutnya jangan lupa ya like subscribe juga comment juga ya di bawah makasih semuanya bye bye hai hai hai